Halo guys, welcome back to my channel, Nicholas Riyadamananda NSD Jadi kita akan bermain game BUSID lagi atau BUS SIMULATOR INDONESIA Dengan versi 3.3.2 Oke, sekarang kita akan mereview mobil baru Ini mod dari EAP Oke Jadi ini Roll Royce baru ada orangnya di dalam Langsung kita coba ngelayap Dari Bandar Lampung menuju Palembang Dari Terminal Induk Raja Basah menuju Alang-Alang Lebar Oke, langsung kita berangkat Oke Jadi seperti ini tampilan mobil Roll Royce-nya Sangat keren Bentar kita tutup Oke, jadi ini tampilan dari kamera Bebasnya ini tampilan luarnya Untuk peleknya ini berwarna kuning Resim Dan disini cukup detail ya guys Terdapat orangnya di dalam mobil Oke Untuk setirnya disini Untuk dimenggokkan atau diputar itu Dia agak melengkung ke dalam gitu ya Oke, langsung kita cek Untuk Fitur membuka pintunya Dia Pintu kiri-kanan terbuka Kap mesin depan kebuka Dan bagasi belakangnya kebuka ya guys Jadi fiturnya cukup lengkap Oke, lampu dimnya Alat Sebentar Ini untuk Untuk pembersih keadaannya Atau Wipernya Gak ada ya guys Dan Disini Lampu jarak dekat Jarak jauhnya Sangat bagus Untuk Lampu Hati-hatinya Tidak ada Kiri-kanan pun Tidak ada ya guys Oke Langsung Tidak pakai lama Langsung kita jalan aja Disini Tarikannya sangat bagus ya guys Bener Oke Di Tampilan depan ini Di dashboard Itu ada Peta ya Di layar ukurannya Ukuran yang lumayan Cukup luas Pasar Ambil sini mobilnya Lumayan enak Suara mesinnya juga Sudah diganti Bukan suara bis lagi Sorry Ya disini untuk Setelnya untuk apa Namanya handlingnya kurang bagus ya Menurut saya Tapi untuk Engine-nya bagus guys Oke Cukup Tinggal dikurangi Kecepatan Aja Untuk Menggok kiri Atau Belok kiri Terima kasih Disini lampu hijau Tantangnya lumayan Mempan ya Oke Kita akan saling Tapi disini Bunyinya nala ya guys Cuman untuk Kondisinya Tidak jalan Oke Kita langsung belok kanan Oke Disini kita sempat Ngedrift sedikit Mungkin ya Karena menggok Dengan kecepatan agak tinggi Dan dia banyak Berputar terus Dan Seperti jalan Akhirnya Dia membuat mobilnya Menjadi Ngedrift Disini remnya tetap Rem bis ya Bukan rem yang terbaru Spock-spock itu Dan untuk suara Engine-nya sudah Seperti yang Tadi sudah saya jelaskan Sudah diganti Menjadi suara Mobil sport Yang kekini Yang Kita tabrak Langsung Di depan Kelihatannya Loading map Oke Sambil menunggu loading map Pastikan kalian Klik tombol subscribe-nya Oke Terima kasih Kalian yang sudah Mengklik Tombol subscribe-nya Dan Dukung terus Channel ini Dengan cara Subscribe tadi Dan Like sebanyak-banyaknya Dan Comment Untuk video selanjutnya Mau mereview Mode apa Silahkan kalian Comment di bawah Dan Kalian share Ke teman yang membutuhkan Oke Disini kita Melewati Jalanan Tanah Dan Yang Rupanya Akan membuat Kotor Mobil kita Ini Oke Disini kita Di gunung sugi Lokasinya Sekarang Sudah keluar dari Kota Menerampung Oke Pelan-pelan Takutnya gas Guys Mobil mewah Mobil mewah Soalnya Kalau Naik bis Gitu Suspensinya Bagus ya Gas Pelawang Oke Disini Sudah Kita Buat Seperti Yang Di video Sebelumnya Kita Buat Lalu Lintasnya Sepi Ya Guys Tau Low Tidak Padat Supaya Durasinya Tidak Terlalu Panjang Dan Dan Tidak Membuat Penonton Bosan Oke Disini Kita Belok Kanan Sebentar Oke Sorry Sorry Kita Pasang Lampu Hati-hati Jadi Kita Persingkat Durasinya Dengan Cara Mengebut Tetapi Menggunakan Jalanan Yang Sepi Tidak Ngawur Ya Walaupun Sempat Ada Menimpa Mobil Lain Atau Kejelakaan Dan Saya Pastikan Ini Tidak Ada Kejelakaan Guys Hanya Menyerah Pet Aja Oke Langsung Lanjut Lagi Kita Solip Tadi Semacam Kendaraan Rode 3 Wih Sorry 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 Tidak 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 Lampu Jalanan Guys Disini Kita Tetap Perlu Hati-hati Lihat Petah Guys Soalnya Kita Juga Kecepatan Tinggi Dan Disini Kurang Baik Di Bundaran Ambil Jalur Pertama Oh Oke Oh Ya Guys Katanya Di Depan Situ Ada Jalanan Spombob Guys Katanya Kalian Mau Lihat Begini Bottom Tapi Kalau Mobil Ini Bisa Akan Saya Cobakan Tapi Kalau Mobil Ini Tidak Bisa Nanti Saya Akan Buat Video Khususus Seperti Yang Di Video Di Youtube Barrel Gameplay Ini Jalannya Agak Melenceng Sedikit Sih Guys Tapi Demi Kalian Apa Sih Yang Aku Lakukan Ya Kan Guys Langsung Lanjut Lokasinya Sudah Dekat Ini Pemensin Kita Bela Kanan Pemensin Di Di Dimana Ya Guys Lokasinya Aku Lupa Oke Disini Kita Akan Belok Kiri Guys Oke Kita Akan Tidak Bisa Guys Di Bawah Itu Ada Lokasi Jalanan Itu Seperti Bikini Bottom Ya Guys Turunan Jadi Kita Langsung Kembali Lagi Ke Jalan Tujuan Kita Kita Sudah Menunjukkan Itu Jalannya Lewat Situ Ya Guys Nanti Saya Akan Buatkan Satu Video Khusus Untuk Melawati Jalan Itu Tetapi Menggunakan Mobil Lain Bukan Mobil Ini Kalau Mobil Ini Roll Royce Kasian Mobil Mewah Guys Tadi Sudah Kita Tabrak Pembatas Snap Itu Seharusnya Bisa Masuk Semoga Belum Difik Sama Maleo Supaya Kita Bisa Review Oke Sebentar Kita Perlu Hati Guys Depan Kita Ambil Kira Ini Awas Kita Ambil Miring Miring Oke Sip Mantap Di Depan Ada Bundaran Yang Tadi Kita Lewati Oke Mantap Mulus Di Luar Ini Silent Ya Guys Suara Mesin Tidak Kedengaran Tapi Kalau Disini Kita Dengar Dadung Mesin Tuk Keras Ya Oh Sorry 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 Tidak Tidak Bapak Ini Bukan Kejelakaan Ini Hanya Menabrak Sedikit Tapi Tidak Masalah Tidak Tidak Jangan Sampai Sampai Terbalik Mirim Tidak Bukan Kembali Di Pusisi Tidak Di Bundaran Ambil ini enggak ketutup ini mobilnya terbuka soalnya wah nanti jawabnya bahasanya haaah kita langsung lanjut lagi kita melatasi jalanan yang sangat sepi ini dengan cepat dan semoga hujannya cepat berhenti supaya mobil kita dan orang itu tidak kehujanan karena tidak tertutup kap mobilnya terbuka apa atap mobilnya terbuka guys di sini tadi kita tidak sempat memeriksa bensin ya guys tadi kita lupa kita lupa isi bensin dan kita tidak membahas tentang bensin Oke depan kita belok kiri kiri-kiri ketipan itu tidak bisa kita lewati ya guys sedang proses pembangunan Hai semoga ada tempat baru yang dibuat oleh Melio Yes melio adalah pembuat tim pusit ini guys cukup kabung-kabung disini jalanannya cukup sepi dan kondisinya hujan putih kita akan salib truck nge-subisi kantornya kantor atau khusus ya itu ya guys saya lupa guys sekarang kita masuk di tol terbangi besar ya guys ini adalah tol yang cukup panjang guys oke kita akan salib supaya bisa di depan bisnya jangan lupa kita rem oke kita akan bayar weh seluruh bisnisnya ya guys tolong guys tak mau ngalah tuh oke lanjut lagi yang penting tidak kita tidak terjungkir guys mobilnya oke nanti di video selanjutnya saya akan memberitahu kepada kalian ada mode baru mitsubishi fuso terbaru anti-gossip guys liverynya bagus guys dan itu cacisnya itu juga mode juga jadi bukan original cacisnya juga di mode juga dibuat ulang oleh pembuat mod-mod itu dan dia untuk suspensi ini juga bagus guys jadi nanti kalian bisa tonton di video selanjutnya yang akan tayang di hari minggu di hari minggu besok oke guys oke kita lanjut disini kecepatan kita 122 ya guys stabil di 121 oke kondisi sudah terang lagi guys kita matikan lampu jarak dekatnya dan terus berjalan untuk melio ditunggu update busi terbarunya v3.4 ya guys tidak v3.3.2 langsung v3.4 langsung di depan ini kita akan belok kiri soalnya sedang pembangunan tol baru di kanan jalan ini kita berputar di jalur kiri ini oke di sini kita memutar guys seperti kol yang di Surabaya waru exchange untuk menuju ke Mojokerto seperti itu jalannya kita akan bermain berputar atau bermenggok bukan berputar ya berbelok ke sisi sebal seperti arah pulang cuman ini agak meniku gitu bukan siku ya kita melewati jalanan tadi itu dibawah ya guys jadi kita lewat atasnya kita tadi ke arah sebelah kanan kalau tadi misalnya kita berada di selatan kita ke arah timur tapi dengan mutar dulu ke arah utara lalu kita ke barat habis barat kita langsung ke timur langsung ambil tengah jadi ke potong gitu guys kalau kalian tahu jadi kan kita sudah memutarinya dan melewati atas dan ditunjukkan pada peta tersebut peta tersebut adalah yang di dashboard mobil ini oke di sini sepertinya kita akan menuju exit tol terbangi besar ini kita ambil kanan menelip apart dan menelip bis lalu kita ambil kiri lagi dan ambil kiri jalur darurat ya guys di bawahnya kita ini ada apa ya oh ada sawah menuju exit tol menuju exit tol sebenarnya guys oh iyalah untuk lampu spionnya kiri kanan aktif ya guys maksudnya aktif itu bisa dilihat beneran real dan lampu spion tengahnya untuk melihat belakang juga dapat digunakan semua ya guys jadi kita akan kurangi kecepatan kita sudah berada di gerbang exit tol terbangi besar ya guys sebenarnya ini mobil setir kiri ya guys jadi yang meng-tap itu adalah penumpang kita di sebelah kanan tapi sayangnya mobil ini tidak ada penumpangnya jadi otomatis yang ngetap bukan kita guys ya seperti biasa dan ini adalah mobil luar negeri supirnya itu berada di sisi kiri kalau mobil Indonesia itu supirnya berada di kanan jalan ya guys oke kita loading map oh iya kalian yang belum subscribe subscribe sekarang oke yang sudah terima kasih dan pastikan kalian setiap kali nonton video saya tonton sampai habis guys karena sangat berpengaruh bagi saya karena saya sedang membutuhkan jam tayang guys yaitu dengan kalian semakin menonton lengkap atau sampai habis jam tayang saya itu akan bertambah sesuai dengan durasi video ini guys kalau kalian skip video ini akan terpotong guys jadi pastikan kalian mohon jangan sampai kalian skip video ini dan tonton sampai habis oke guys terima kasih oke oke disini jalanannya kita sekarang di Kayu Agung kondisi jalannya disini kurang bagus ya guys ada seperti tambalan tambalan asfal atau tambalan jalan itu dia bergelombang guys tadi sempat kita terkena gelombangnya tapi gimana lagi nah ini kita kena lagi guys takutnya gas rup guys takutnya gas rup guys jedok gitu kan tadi kalau kalian bisa lihat oke disini kita habis habis melewati namanya itu jembatan dan disini posisi tidurnya terlalu tinggi guys kita jalan aja dapatan 90 aja mobilnya seperti terlempar gitu guys jadi disini nah ada lubang lagi eh lubang bukan seperti kayak tambalan lubang ya guys ya betul tambalannya tapi sorry pak pol pak pol mobilnya terlalu besar sih saya gak bisa lewat tangannya oke di depan kita akan belok ke kanan di depan kita ada bus pulang pergi ya guys kita akan salib setelah ini oke kita salib sekarang langsung kita ambil kiri jika tidak terkena tambalan lubang oke kita mepet sedikit eh tidak sedikit tidak apa-apa yang penting tidak semua roda terkena oke disini kita masuk di tetap kayu agung ya guys dan lokasi kita menuju tujuan kita sudah dekat saya dipastikan kalian jangan close dulu video ini udah oke sorry dan kalian tonton sampai habis karena durasinya tinggal sedikit lagi untuk sampai ketujuan kita oke lanjut lagi semakin cepat semakin baik semakin cepat semakin baik ya kan guys oke lanjut kita akan salib mobil kita akan salib mobil eh mobil eh mobil semangat indah oke kita loading map menuju mana guys pas palembang wih kita terobos rambu merah guys tidak apa-apa oke di depan kita terlihat ada ada MRT atau LRT kalau di luar negeri namanya MRT ya guys kalau di Indonesia ada namanya LRT di bundaran ambil jalur kedua ya oke guys kita sudah lakukan sesuai perintah Google Map ya hehehe yaitu suara saya sendiri di depan kita akan melewati jembatan Ampera guys oke kita akan ambil kanan sisi trucknya ini oke bisa kalian lihat itu berada di kanan saya LRT nya LRT nya kita akan samakan kedepatan kita dengan LRT nya oke kita membalap LRT nya guys jadi LRT ini memiliki kecepatan 100 km guys kalau kita akan buat averagenya 100 ya kita akan mungkin sama dengan bisa apa LRT nya jadi kita kurangi kedepatan LRT nya belum menyalip-nyalip ya guys oke dia sisip sisipan dengan LRT lain ya guys kondisi sudah menunjukkan hujan jadi dan dia sudah sampai di stasi ini ya guys langsung kita gas di bundaran ambil jalur ke 2 2 ternyata 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 dia tetap lurus ya guys tadi cuma mengebel untuk menandakan tanda ternyata di atas kita di atas kita MRT MRT ya guys LRT maksud saya sebenarnya di luar negeri namanya MRT guys dimanakah 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 MRT LRT ini kita sudah bisa lihat jalan oke di depan kita sudah sampai di terminal kota Palembang kita kurangi kedepatan kita kita kurangi kedepatan kita mobil Roll Royce kita dan kita sudah review tadi di awal guys jadi langsung kita parkir oke guys kita akan closing video ini terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai habis dan pastikan kalian jangan lupa klik tombol subscribe nya ya saya hitung ya 3 2 3 2 1 oke guys terima kasih yang sudah mengklik atau kalian juga share ke teman-teman yang membentukkan tentang video mod ini dan kita sudah sampai di terminal alang-alang lebar dengan selamat waktu temunya 135 menit 44 detik rata-ratanya 85,9 average nya itu kecepatan tertingginya 129 km oke guys langsung kita tutup video ini oke guys sayonara